Di sini kita akan mencari fungsi kuadrat yang memiliki titik puncak di 2,3 dan melalui titik 1,4. Caranya adalah kalau kita mau mencari fungsi kuadrat, jadi kita tulis sebagai Y sama dengan, ini kalau kita punya titik puncak, kita sebut XP, YP, kita bisa dapatkan fungsi kuadratnya dengan cara Y sama dengan A dikali dengan X min XP di kuadrat ditambah dengan YP. Oke, lalu titik 1 lagi yang dilalui itu melalui titik 1,4, kita akan pakai untuk cari A-nya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita punya titik puncaknya adalah 2,3, ini adalah XP, YP-nya. Berarti dari sini kita akan dapatkan fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan A dikali dengan X min XP-nya adalah 2, lalu kemudian kuadrat plus YP-nya adalah 3. Kita dapatkan bentuknya seperti ini, lalu titik 1 lagi berguna untuk mencari A-nya. Caranya adalah kita punya titik 1,4, kita akan masukkan ke dalam bentuk ini. Jadi ini kita ganti sebagai X dan Y-nya. Jadi Y-nya 4, lalu A, lalu di sini 1 min 2 kuadrat plus 3. Kita akan cari A dengan cara seperti ini. Berarti A ini jadi min 1 kuadrat, ini plus 3, berarti 4 sama dengan A dikali min 1 kuadrat itu adalah 1. Lalu plus 3, berarti 4 sama dengan A plus 3, berarti A, ini 4, 3-nya kalau pindah jadi min 3. Berarti kita dapatkan A, ini 1, berarti 1 sama dengan A, artinya A sama dengan 1. Jadi A sama dengan B, B sama dengan A itu artinya sama. Setelah kita dapatkan nilai A-nya, kita kembalikan ke sini. Berarti kita akan dapatkan di sini jadinya Y sama dengan 1, ini X min 2 kuadrat plus 3. Kita akan buka dulu X min 2, caranya adalah kalau kita punya A min B, ini di kuadrat, ini jadinya adalah A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Berarti ini akan jadi Y sama dengan 1 dikali dengan ini X kuadrat min 2 kali X kali 2, kemudian plus 2 kuadrat, lalu plus 3. Kita akan dapatkan di sini 1, di sini X kuadrat, di sini jadi min 4X plus 4 plus 3. Karena dikali 1 berarti sama semua, jadi 1 dikali X kuadrat jadinya X kuadrat, 1 dikali min 4X jadinya min 4X, lalu 1 dikali 4 jadinya 4, lalu plus 3. Kita dapatkan Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 7. Ini adalah hasilnya. Kalau kita lihat dalam pilihannya, ini adalah sama dengan pilihan yang D, yaitu Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 7. Ini hasilnya, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.